Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara request pick up courier JNT dengan menggunakan aplikasi Shopee Oke, langsung saja yang pertama kita buka website Shopee-nya terlebih dahulu Di sini saya menggunakan laptop Untuk di handphone kita hanya perlu mengklik aplikasi Shopee Lalu di kiri atas kita pilih seller center Nah seperti ini, bisa dilihat di sini ada satu barang yang perlu dikirim Kita klik saja Nah ini dia barangnya Lalu kita pilih atur pengiriman Setelah itu di sini ada dua pilihan Yang pertama kita antar sendiri ke counter Yang kedua kita pilih jasa pick up Kita pilih jasa pick up-nya, lalu kita konfirmasi Nah sekarang hari Jumat, ya tanggal sekian Nah untuk waktu pick up-nya kita pilih di sini Wow, ternyata dari jam 6 malam sampai jam 11 malam teman-teman Oke Gak apa-apa, kita langsung saja ya Ini meskipun jamnya jam malam, biasanya di pick up-nya sore Kayak gitu Lalu kita pilih konfirmasi Kita pastikan alamannya sudah benar Oke Lalu kita pilih konfirmasi Nah ini dia Si website-nya sedang membuat Nomor resi ya Ini nomor resinya sudah ada teman-teman Nah ini dia nomor resinya Oke lalu kita pilih catak resi atau plus Kalau kita ingin mencetak resi langsung ke printer kita pilih ini Lalu kita pilih catak dokumen Nah maka nanti akan tergenerate Nomor resi otomatis seperti ini teman-teman Lalu kita pilih simpan ke PDF Kita namain Nah kita simpan, sudah kesimpan Lalu kita tinggal print saja ya Yang dimaksud print dokumen di sini adalah print ke PDF Bukan print ke Alat printer Alat printer ya Kalau pun mau print ke printer Itu kita bisa pilih seperti ini Sama langkah-langkahnya Bisa dilihat Di sini ada catak dokumen Nah namun di sini Kita ganti Bukan sebagai PDF Tapi ke Nama printer yang akan kita tuju Nah seperti ini Lalu Kita pilih catak Nah di sini kita bisa milih warna ya Ada yang hitam putih Ada yang warna Nah bisa dilihat Saya ganti dengan hitam putih Maka tampilannya akan seperti ini Seperti fotocopy Oke mantap ya Nah Kalau kita gak ingin nyetak resi Gak apa-apa teman-teman Kita tinggal menuliskan nomor ininya saja Ya nomor kode bookingnya saja Dan kita tidak perlu menulis sebanyak ini Ya baik dari alamat pengirim maupun alamat penerima Jadi kita tinggal menulis ini saja Sangat simpel Nanti di sistem Sopi akan Maksud saya di sistem JNT akan terdetect otomatis Seperti itu Oke sangat mudah sekali ya Untuk request pickup Dengan menggunakan kurit JNT ini Dan satu lagi teman-teman Gak tau ya Akhir-akhir ini Atau beberapa bulan ini Itu untuk Sistem pickup seperti ini itu udah Gak apa ya Gak kepake Saya gak tau kenapa Mungkin kebijakannya udah berubah ya Jadi saya biasanya harus Nge-WA kurirnya terlebih dahulu Biar di pickup Kayak gitu Jadi masih manual teman-teman Semi-semi manual Dan kemarin Atau kemarin dulu saya Beberapa hari lalu Saya dapat chat Ke WA saya Bahwa untuk request pickup Bisa request ke nomor ini Seperti itu Berarti kan Selain kita perlu request di Sopinya Kita juga perlu request ke Pihak kurirnya teman-teman Jadi menurut saya sih Baik kita tadi memilih Dipickup oleh kurir Maupun diantar langsung Itu sama aja Sama aja itu maksudnya Misalnya kita Request ini ya Kita antar langsung ke sana Tapi kita nge-WA kurirnya langsung Untuk di pickup itu bisa Kayak gitu Jadi Fleksibel Seperti itu Namun kalau kita request Pickup Itu belum tentu kurirnya datang Kita perlu chat juga Kayak gitu Jadi baik kita request pickup Maupun gak pickup Kalau memang kita Perlu di pickup Kita perlu ng-WA dulu Kayak gitu Itu di tempat saya di Malang ya Oke teman-teman Itu saja dari saya Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Like, share, komen Serta nyalakan loncengnya Agar Anda tidak ketinggalan Video-video menarik lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap